Halo Bro and Sis, kembali lagi di channelku, Raraji Guys, kalau kalian suka dengan channel ini, tekan tombol subscribe ya Oke guys, di videoku kali ini, aku akan membahas 6 ikan terbaik untuk diternak di Stardew Valley Oke, langsung aja kita simak, oh iya jangan lupa ditonton sampai habis ya guys Ikan terbaik pertama untuk diternak adalah ikan sturgeon Ikan ini bisa ditangkap di danau gunung, mulai dari jam 6 pagi hingga jam 7 malam Untuk cuacanya sendiri, bisa ditangkap di musim panas maupun musim dingin Jika anda berencana memiliki beberapa kolam ikan, setidaknya salah satunya harus diisi dengan ikan sturgeon Ini adalah satu-satunya ikan dalam permainan yang menghasilkan jenis telur Yang dibutuhkan untuk membuat kaviar Untuk membuat kaviar, anda harus memasukkan telur yang diambil dari sturgeon dan mengulanya di dalam preserver jar Kaviar diperlukan untuk menyelesaikan misi bundle bioskop dan bisa dijual seharga 500 gold Dengan beberapa kolam yang diisi dengan sturgeon, anda dapat membuat sumber penghasilan besar dari telur kaviar Ikan terbaik kedua untuk diternak adalah belut lava Untuk menangkap ikan ini, kalian harus masuk ke dalam tambang, di level 100 Dan sentuk musimnya sendiri bisa ditangkap setiap hari Lava ale sangat sulit untuk ditangkap, tetapi itu pasti sepadan Jika anda mencari penghasilan uang yang hebat, maka anda perlu mengisi kolam ikan dengan lava ale Belut ini memiliki harga dasar 700 gold, tetapi harganya akan sangat meningkat berdasarkan kualitas dan profesinya Selain roh atau telur, lava ale akan menghasilkan gold ore Spicy Eldies dan Magma Geots Ingat, ikan bisa dipancing keluar dari kolam Untuk menghasilkan uang dengan cepat, lava ale kualitas iridium akan dijual seharga 1.400 gold Ikan terbaik ketiga untuk diternak adalah es pip Untuk menangkap ikan ini, kalian harus masuk ke dalam tambang, di level 60 Ikan ini bisa dipancing setiap hari di musim apapun Mirip dengan lava ale, ikan ini hanya bisa ditemukan di tambang Ice pip dijual dengan harga 500 gold Ikan ini sangat bagus karena bisa menghasilkan biji besi dan juga geots beku Jika anda memiliki setidaknya 9 ikan Ice pip dalam kolam, anda memiliki kesempatan untuk menghasilkan berlian Item berlian harganya cukup mahal jika dijual Dan penduduk desa sangat menyukainya Ikan terbaik keempat untuk diternak adalah ikan trot pelangi Ikan ini bisa dipancing di sungai atau di danau gunung Mulai dari jam 6 pagi hingga jam 7 malam Untuk waktunya sendiri bisa ditangkap di musim panas Kemudian harinya harus cerah Rainbow Trot atau ikan pelangi adalah ikan yang relatif umum Telurnya yang belum diproses bisa dijual dengan harga 62 gold Rainbow Trot atau ikan pelangi berpeluang untuk menghasilkan rainbow shell atau kerang Dan juga prismatic shard atau batu prismatic Nah pecahan prismatic adalah barang langka dan berharga di Stardew Valley Meskipun anda akan membutuhkan lebih dari 9 ikan di kolam Untuk memiliki peluang mendapatkan batu prismatic Ikan terbaik kelima untuk diternak adalah ikan blob atau blobfish Ikan ini hanya bisa ditangkap saat pasar malam di kapal selam untuk wisata memancing Dan dijual dengan harga dasar 500 gold Telurnya bisa dijual dengan jumlah uang yang layak Blobfish atau ikan blob juga akan memiliki peluang untuk menghasilkan mutiara dan warp totem Setidaknya setelah anda memiliki 9 ekor ikan blob di kolam anda Mutiara sangat berharga dan sulit didapatkan Bisa dijual seharga 2.500 gold Dan merupakan hadiah yang disukai secara universal Cobalah memiliki kolam blobfish untuk mendapatkan telur dan mutiara Ikan terbaik ke enam untuk diternak adalah ikan spuk Ikan spuk adalah ikan yang bisa ditangkap di pasar malam Telur ikan ini bisa dijual dengan cukup banyak uang Serta ikan ini memiliki kesempatan untuk menghasilkan peti harta karun Dengan kolam ikan yang menampung setidaknya 9 ekor ikan spuk Anda akan memiliki peluang 0,3% untuk mendapatkan peti harta karun Item ini akan dijual seharga 5.000 gold Anda pasti ingin memiliki ikan spuk Untuk mendapatkan kesempatan Tambahan 5.000 gold Serta telur ikan spuk Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Star Depale Thank you Terima kasih